Matt, sepatu recovery-an, rekomendasi dari Nenten, apa aja ya? Pelasaran, pengen tahu. Halo Nenten Hunners, kembali lagi dengan kita. Kita di sini sebagai desainer dari Nenten. Gue Matthew. Gue Nino. Di segmen Desain Talk. Halo Matt, jadi gini, ada istilah yang mungkin banyak nggak diketahui oleh Nenten Hunners nih, yaitu istilah recovery run. Udah banyak yang diketahui mungkin kayak tempuran, interval, nah itu detail-detailnya itu, apa sih manfaatnya dan apa itu recovery run gitu loh. Lu kan sebagai sekarang udah mulai jadi antusias runner nih, mungkin udah sedikit-sedikit udah mencari tahu tentang apa itu lari dan dalam-dalamannya. Menurut lu, Matt, sebagai pelari yang mau ke antusias runner nih, Amin. Recovery run itu apa sih, Matt? Jadi recovery run itu sebenarnya sebagai bentuk pemulihan setelah lari jarak panjang. Misalnya lagi pengen half marathon 21kg, atau half marathon 42kg, itu dibutuhkan recovery run atau pemulihan. Nah itu, manfaatnya itu untuk, kalau gue sendiri ya, manfaatnya itu untuk membiasakan otot-otot gue sih, biar nggak kaku. Jadi kan kalau gue long run nih, misalnya gue tahun lalu half marathon, jadi nggak langsung berhenti lari tiba-tiba gitu, recovery pelan-pelan. Nah recovery run itu long run juga, tapi nggak sampai, misalnya kalau gue bisa half marathon nggak sampai 21kg. Dan easy run juga, pace-nya nggak pace pas event race. Iya, iya. Jadi pace-nya diturunin, makanya kayak gue pun udah kayak semuanya udah lama nggak lari pun, atau kan lama nggak lari kan jadinya lari tuh berat lagi gitu, Matt. Pasti berat lagi. Jadi memang butuh konsisten kan. Butuh konsisten terus, walaupun habis race atau habis 21kg, itu harus tetep recovery run, dan harus tetep lari biar membiasakan otot-ototnya itu ya. Makanya kayak gue kadang-kadang tuh habis lari kayak 10kg atau jarak panjang gitu. Nah pas mau lari lagi tuh kayak susah banget gitu, Matt. Kayak berat, dan kalaupun udah napak aja tuh kayak berat banget gitu loh. Napak aja udah sakit gitu. Nah untuk kebutuhan recovery run, itu dibutuhin sepatunya seperti apa sih, Matt? Nah kalau biasanya kan event lari atau long run kayak 21kg atau 22kg, itu kan biasanya pada pakai carbon plate shoes kan. Jadi sepatunya lebih tight ya? Iya. Nah untuk recovery tuh gue biasanya pakai yang max cushion ini. Oh. Emang yang midsole-nya empuk, yang nyaman, jadi kalau lari tuh nggak pegel. Jadi emang butuhnya yang comfort banget nih ya? Comfort banget. Comfort banget. Ke kaki kan emang, lu kayak apa namanya, nginjek aja kan habis 42kg itu kan, wah pegel banget kan, sakit banget. Nah biasanya kan kaki nginjek ke lantai langsung aja itu sakit kan, karena lantai emang keras kan. Nah ini kalau diinjekin ke midsole yang empuk, itu udah ngerasa nyaman biasanya. Nyaman. Nah begitu. Kalau menurut lu, Matt, untuk recovery run, rekomendasi yang dikeluarkan oleh 910 ini ya menurut lu, bagus yang mana sih, Matt? Nah kalau dari 910 ini kan, emang udah khusus midsole-nya pakai teknologi swift foam, ini khusus buat recovery. Nah kalau gue pribadi sih, kemarin udah nyobain di, guys, Echaden Hyperpulse sama di Takashiran 1.5 ini. Nah, menurut lu gimana nih? Dari dua sepatu ini? Kalau menurut gue, perbedaannya mungkin signifikan di upper ya, karena sama-sama midsole-nya pakai teknologi swift foam, udah empuk banget. Cushioningnya udah enak banget. Nah kalau dari Takashiran 1.5 ini, gue senengnya dia cushioningnya, dia lebih empuk, lebih enak upper-nya, karena pakai padding. Lebih comfort ya? Lebih comfort dapetnya. Nah kalau si Gaze Echaden Hyperpulse ini, gue dapet speed-nya juga, lebih ringan. Jadi ini bisa buat easy run, pace-nya yang rendah, jadi bisa gue naikin lah pace-nya dikit. Tapi dia dapet comfort-nya juga, karena dapet internal padding gini. Oke, oke. Nah sebenernya begini, Matt. Mungkin pada nanya juga tuh, kenapa ini kan kategori recovery run ya? Tapi kan ada beberapa yang, ada yang heel padding-nya, ada yang tebel, ada yang single, ada yang single collar, ada juga yang ke knitting nih gitu loh. Sebenernya punya fungsinya sendiri-sendiri gitu. Nah sebenernya lebih, kalau emang lebih pengen comfort banget, biasanya Nente ngeluarin yang heel padding-nya tebel nih. Karena yang butuhnya comfort banget nih. Max cushioning. Max cushioning. Biasanya kayak udah habis larinya 42, dan plus cedera gitu. Mungkin plus cedera atau enggak kaki agak bermasalah. Ini emang direkomendasiin pakai yang ada heel padding-nya tebel. Karena emang bisa ngebungkus si kakinya, biar lebih comfort lagi. Benar. Bagian ankle-nya, biar lebih stabil. Dan bagian ankle-nya tetep terbungkus, dan lebih stabil, dan lebih nyaman gitu loh, lebih empuk. Nah, tapi kan ada juga yang emang larinya masih cuma lari 10 kilo, atau udah habis race ya. Habis race 10 kilo atau race marathon, dan enggak ada efek apa-apa ke kaki, tapi cuma enggak perlu banget ya. Butuhnya yang ringan nih, enggak butuh yang agak berat. Emang beda selisihnya nanti diberat juga sih. Ketika heel padding-nya tebel, pasti lebih berat dibanding yang tipis gitu. Pasti lebih empuk dan lebih stabil. Lebih stabil gitu loh. Dulu awal-awal Nente ngeluarin yang si recovery, beneran recovery itu ada di Futuriva men. Ini emang. Kenapa recovery dari Futuriva? Nah, Futuriva ini, heel padding-nya emang paling tebel sekali. Karena ini sangat tebel, emang ngebungkus banget, dan ini keliling gitu loh. Keliling di bagian ankle-nya. Jadi, untuk orang-orang cederah, atau orang-orang yang mempunyai keluhan pada kaki, itu bisa terjaga banget. Dan juga di install-nya udah pakai otoled. Oh iya. Jadinya makin comfort lagi nih. Makin capsule kan, jadinya makin stabil. Makin stabil. Dan akhirnya untuk orang-orang yang punya masalah di kaki, tetap aman gitu loh. Ketika dia melakukan recovery run untuk paste-paste sedah gitu loh. Didukung dengan, tentunya didukung dengan midsole safe foam. Maksudnya. Nah, terus ada juga yang, apa-nya keniting Matt? Kenapa sih mas kalau keniting itu? Nah kalau keniting itu, lebih fit in sama kaki. Karena, karena ini bentuk si, kontrusinya kayak cross kaki, slip on. Jadinya lebih fit pada kaki. Dan, tapi juga ada insert heel padding di bagian sininya. Insert heel padding-nya ya, fungsinya sebagai stability juga sih. Gitu. Gitu sih. Mungkin itu aja sih penjelasan dari beberapa artikel untuk recovery run ini. Oke. Nah, tentunya juga si sepatu-sepatu ini, ini nggak hanya untuk recovery run juga. Semuanya teman-teman mau untuk easy run. Itu juga mumpuni juga nih. Jadi nggak, nggak perlu habis, nunggu habis lari baru pakai recovery run. Ini nggak juga. Easy run pun enak. Easy run pun cocok. Tapi paling easy run pilih yang kolarnya tipis. Karena memang easy run butuhnya kan, santai-santai aja nih gitu loh. Gitu. Karena si midsole-nya juga empuk nih. Dan juga, kemarin tuh baru keluar juga, Matt. Apa tuh? Jadi si midsole ini, kita kombinasikan dengan apa? Lifestyle nih. Oh iya iya. Di photo heritage. Nah di photo heritage ini, kita kombinasikan dengan lifestyle. Karena si midsole ini, terkenal dengan empuknya, makanya kita dipakailah di lifestyle. Tapi pada nanya, bisa dipakailah ya apa enggak? Sebenarnya bisa. Cuman, ya karena ini sepatu lifestyle, upper lifestyle, ya maksimal 3 kilo lah. Isiran 3 kilo lah. Iya 3 kilo, 5 kilo lah. 5 kilo lah gitu. Karena si upper-nya enggak nge-support gitu. Kalau butuh upper-nya support, yang di depan ini gitu loh. Mungkin itu aja sih, penjelasan tentang recovery-an dan sepatunya, untuk 910. Nah bagi runners yang udah nyobain sepatu recovery run dari 910, bisa langsung review, bisa kasih saran di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, komen, sampai jumpa di Desain Talk selanjutnya. See you next time!